Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Henry Mulyono 1702 Kali ini hari minggu Tanggal 21 Agustus 2023 Oke kali ini Saya membuat video Tentang buah alpukat Buah alpukat ini saya tanam Di depan halaman rumah Oke Kisaran 5 tahun yang lalu Buah alpukat ini jenisnya Alpukat peluang Ciriasnya Apabila dia matang kulitnya Berwarna coklat merah ungu Kira-kira begitu Kulitnya tebal Dan otomatis Dia tahan terhadap ulat Oke buah alpukat ini Sengaja saya rawat dengan seksama Dan tidak berhenti-berhenti Untuk pemupukan Pemupukan Setiap Empat bulan sekali Saya beri pupuk kandang Sebanyak Empat karung Atau lima karung lebih Dan alhamdulillah Buahnya Tidak berhenti-berhenti Dan terus-menerus Guys Di atas Banyak sekali Buahnya Dan buah alpukat ini Saya coba dengan Sambung sisip Ini sambung sisip Di Ranting paling bawah Dan ini Sambung sisip juga Ini buahnya ada Buah Besar Sebesar tangan saya ini Guys Bisa dilihat Ada dua Sambung sisip Saya memakai Entres Buah alpukat Jenis Alligator Oke Kita terus Sedikit-sedikit Bergeser Disini Saya sengaja naik Tembok Guys Karena Persis di Pinggir tembok Halaman Oke Itu buahnya Guys Banyak sekali Buahnya Kita jum Kita jum Oke Kita lanjut Ke bawah lagi Ini saya Tali Biar tidak patah Gas Buahnya Di depan Di sini ada Di atas itu banyak Oke Oke saya coba Naik ke atas Pelan-pelan Ikuti terus Video ini Jangan di skip Karena ada Ilmu-ilmu yang Sedikit akan Saya sampaikan Agar buah Agar buah Alpukat ini Tidak berhenti-henti Untuk berbunga Dan berbuah Oke Sekali ini Aku Sudah ada Di atas Ini buahnya Saya sanggah Saya selipkan Di batang Biar tidak patah Guys Oke Kita lihat Ini Saya tumpangin Di batang Yang paling Keras Agar tidak patah Karena sudah Sering terjadi Patah Karena angin Oke Ini Saya tumpangin Di batang Ini Ini juga guys Ini Teman-teman Ini Alpukat Di tangka Yang kecil Ada Empat dua Saya ikat Sama tali Biar tidak patah Dan ini juga Ada dua Ini ada dua Ini di belakang Saya ada Satu Dua Tiga Empat Di depan Saya ini Juga ada Oke Ini guys Alpukat Saya tumpangin Di Selah-selah Batang Yang Agak besar Agar tidak patah Memperkuat Memperkuat Oke guys Kita lihat itu Di ujung Sudah Mulai Berbunga Kembali Sudah Mulai Berbunga Kita lihat lagi Itu Di Paling Ujung Di Batang Sampai Menjulur Di luar Pagar Banyak Sekali Buahnya Ini teras Atas rumah Pabel melihat dari teras Kita lihat semua Buah-buahnya Ini saya ikat Tambang Biar Tidak patah Karena Beban Dua Yang sangat Banyak Alhamdulillah Saya ikat Di sini Sengaja Saya Buat Percabangan Menjadi Tiga Di pohon Ini Dari Kecil Emang Sudah Diatur Saya Pangkas Dan Jadikan Tiga Cabang Keatas Dan Alhamdulillah Buahnya Banyak Jadi Tanam Satu Pohon Bisa Tiga Cabang Oke Kita turun Lagi Dan kita Lihat Keadaan Media Tanahnya Di bawah Ikuti terus Video ini Sampai habis Jangan Di Skip Ada Sedikit Ilmu Akan Saya Sampaikan Agar Buah Alpukat Berbuah Tidak Berhenti Oke Sekarang Saya Sudah Di bawah Dan Kita Lihat Keadaan Pohon Alpukat Yang Dari Bawah Ini Ada Buahnya Bergelantungan Disini Oke Seperti Seperti Saya Bilang Tadi Pohon Alpukat Ini Saya Tanam Di Halaman Depan Rumah Dengan Lahan Yang Kecil Di Pinggir Pager Alpukat Ini Sudah Lima Tahun Yang Lalu Saya Tanam Semenjak Saya Kasih Pupuk Kandang Pertama Saya Kasih Enam Karung Kurang Lebih Enam Karung Yang Berisi 25 Kilo Karung Beras Dari Awal Itu Terlihat Perkembangan Kesuburan Tanaman Ini Dan Mulai Berbunga Terus Saya Sambung Dengan Pupuk Buah MKP Awal Dari Situ Puan Alpukat Ini Mulai Berbuah Dan Menunjukkan Buahnya Belajar Buah Dan Terus Berbuah Terus Berbuah Dari Empat Bulan Dari Pemupukan Pupuk Kandang Saya Beri Lagi Setelah Empat Bulannya Pupuk Kandang Lagi Sebanyak 6 Karung Lagi Dan Saya Beri Pupuk MKP Saya Kocor Apabila Di Halaman Rumah Teman-teman Sudah Diberi Begini Semen Lantainya Bisa Kita Buat Cincin Sebegini Ukuran 2x1,5 Agar Pupuk Kandang Aman Tidak Lari Kemana-mana Tuh Lihat Bisa Dilihat Dan Setelah Itu Dari Pemupukan Yang Rutin Kalau Pupuk Buahnya MKP Itu Saya Beri 20 Hari Sekali Pokoknya 20 Hari Satu Kali Saya Beri Pupuk Dan Saya Kocor Di Bawah Batang Ini 1 Meter Dari Bawah Saya Kocor Di Bawah Ini Hingga Rata Usahakan Pohon Alpukat Ini Selalu Lembab Keadaan Tanahnya Medianya Agar Selalu Subur Dan Terus Subur Walaupun Keadaan Kemarau Usahakan Tanah Di Bawah Alpukat Ini Harus Lembab Basah Dan Apabila Kawan-kawan Semua Telah Kehabisan Dana Atau Belah Sempat Beli Bisa Diganti Dengan MKP Dengan Saya Biasa Memakai Per Satu Minggu Sekali Yaitu Micin Bahasanya Kalau Produknya Itu Ajinomoto Oke Saya Memakai Ajinomoto Satu Bungkus Yang Harga Rp 5.000 Saya Kocor Di Bawah Sini Sama Saja Kalau MKP Pun Saya Kocor Kalau Satu Bungkus Itu Yang Satu Kilo Itu Bisa Pakai Dua Kali Dan Apabila Kawan-kawan Semua Tidak Ada Setok Pupuk Buah Bisa Disiasatkan Dengan Ajinomoto Atau Micin Yang Bisa Yang Biasa Dipakai Oleh Ibu-ibu Untuk Memasak Dikocor Dengan Ajinomoto Seukuran Rp 5.000 Dikocor Dengan Ember Sebesar Ini Guys Oke Dikocor Di Batang Bawah Dia Akan Tembus Di Akar Tunjang Bawah Dan Langsung Meresap Dari Dari Sini Satu Meter Pocor Dari Atas Biar Airnya Turun Dan Meresap Di Batang Dan Sudah Terlihat Hasilnya Buah Buahnya Lebat Alhamdulillah Dan Ini Pun Hasil Sambung Sisip Berbuah Dengan Baik Dan Itu Mulai Berkembang Lagi Sambung Sisip Sambung Sisip Oke Semoga Bermanfaat Video ini Kawan-kawan Semua Men Siasati Tanem Buah Alpukat Di Pekarang Rumah Biar Agar Cepat Berbuah Dan Buahnya Tidak Antinti Oke Semoga Bermanfaat Video ini Review Dari Saya Endri Mulyono 1702 Perawatan Buah Alpukat Di Halaman Rubah Agar Berbuah Tidak Henti-henti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Subscribe Like Comment And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih